Hai gimana kedepannya sama pacuan kuda pengennya gimana nih pengennya Garut punya lapang sendirilah ya itu cita yang bukan sebetulnya pengennya sih ya harusnya sih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat YouTube se-Indonesia kali ini saya berada di MKS Tebal lokasinya ini daerah Garut lebih lebih jelasnya nanti kita tanya-tanya sama latihnya dan ini cukup luas juga lapangannya ini tempat grumnya kita masuk ke kandangnya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan like sekarang kita lihat buddhanya di sini ada berapa satu dua tiga empat lima enam dan itu ada pelatihnya sama jokinya sama grumnya sama yang perawatnya kita tanya-tanya dulu Assalamualaikum bos pun salah pun tentang ngeganggu iya sekarang akan salah Anwar 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 sebagai siapa di sini pelatih Oh pelatih di MKS di MKS Tebal MKS Tebal MKS Tebal itu singkatan apa Mitra Kasab Sejahtera boleh kamu lihat ini kuda-kudanya boleh silahkan nah ini untuk sahabat-sahabat kita lihat ini kudanya jenis apa Mas jagoannya Victoria sama Joy Pamungkas nah boleh dikenalkan mas nah ini sih udah pensiun ini bintang mentana bintang mentana ini jenis LN jenis LN udah dari mana Pak ini saya beli dari Tasik dari Tasik ya kakak saya yang beli dari Tasik kelasnya kelas apa ini di F di F nanti buat portof bisa masukkan kalau sekarang udah pensiun kalau sekarang udah pensiun Oh usianya berapa ini sekarang sebelas sekarang jadi bibit aja kalau ini jadi bibit untuk jadi peranakan di sini gitu Iya jadi peranakan itu ada anaknya juga udah ada Tadi siapa bintang mentana bintang mentana sahabat itu ini gimana Pak prestasinya kalau buat prestasi ini enggak terlalu gimana tapi anak-anaknya kebanyakan prestasi ya gitu kita lanjut lagi ke sana Iya eh ini sebenarnya ada berapa kuda jenis ada 6-6 kuda nah ini ini jenis kuda apa lagi ini KP ini peranakan dari lembang Oh dari lembang Iya peranakan dari lembang usia berapanya usianya ini baru lima tahunan enam tahun lah kelasnya ini kelasnya kelas i kelas i kelas i ini juga udah pensiun dini Oh udah pensiun juga udah pensiun ini soalnya udah dikawin sering kawin disini Iya Oh banyak yang pensiunan disini cuma dua ini baru pensiun ini baru mulai Oh iya nanti sahabat Yusuf disini jagoannya tadi apa Joy Pamungkas sama Victoria Junior Victoria Junior disini jagoannya nanti kena lihat lagi ke sana nah sekarang ini kuda yang berarti ke sana obat perdana obat perdana perdana-berdana buat nanti pacuannya perdana Oh perdana Iya yang namanya perdana ya Apiasena namanya Apiasena Apiasena kalau tadi yang sana itu itu ini ini jantan ini betina Oh betina Iya sana biar ini pernah lari balung berlatih-berlatih usia berapa ini usianya dua tahun kurang jenis apa nih ini KP KP iya tahu indukannya 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 yaitu orang tadi yang bintang montana itu indukannya bagus juga tuh masuk kelas lah kelas apa kalau masuk ini belum dapat kelas soalnya masih pertemuhannya masih gede Oh iya tapi perkiraan ini sama di keplah ini jejak induknya iya dari usia dua tahun ini dua tahun kurang tiga bulan dua tahun tiga bulan tinggi berapa ini tinggi 133 133 maksimal bakal berapa tinggi tinggi kemungkinan ini di 40 140 atau 145-an lah perkiraan ini sahabat YouTube namanya Apiasena Montana Apiasena Montana dari Sumba juga Oh Sandal 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 Sumba baru datang gitu kalau ini udah ada tiga tiga tahunan lah udah lama disini udah lumayan lama udah pacu kemana aja ini kalau ini baru di daerah sini aja sih belum terlalu baru daerah aja gitu ya baru daerah aja gimana prestasinya Pak kalau prestasi lumayan sih pernah dapat juara juga udah masuk masuknya kelas apa kelas J kelas C iya J ini bulunya 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 nafas 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 namanya C ya Arkastar yuk kita lanjut nah ini ini jagoannya ini jagoan MKS sahabat-sahabat Victory Junior namanya Victory Junior jenis apa? jenis sandal juga sandal juga kelasnya juga? ini kelas J juga ini udah jam terbangnya kemana aja? jam terbangnya ini udah ke daerah Kebumen di Panganaran di daerah udah udah sering lah kalau di daerah udah udah dapet nama ya? udah dapet nama usianya berapa ya? usia ini udah ada 8 tahunan udah dikawinkan lho? belum kalau buat kawin belum sih ini sayang gitu sayang masih masih berjahat iya masih berprestasi kah? masih berprestasi insya Allah kalau buat melawan kuda-kuda muda masih kuat iya masih kuat lah iya ini usianya berapa lagi? 8 tahun 8 tahun masih muda lah ini dari kecil sih dari kecil ini sahabat youtube jadi MKS itu kesayangannya apa ini? Victoria 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 Junior Victoria Junior ayahnya dari mana? apanya? gigitnya? oh ini dari Sumba oh dari Sumba iya Sandal oh Sandal udah Sandal Victoria yuk kita langsung lagi mas sekarang mas nah ini jagoan nomor 1 pasti iya kalau ini Joy Joy Pamungkas Joy Pamungkas Joy Pamungkas ini sadarai-sadarai namanya Joy Pamungkas kalau ini suka main-main sama hahaha udah jinak ya? jinak sih jinak tapi sukanya main-main ini kelas apa mas? ini kelas G kelas G jenis? jenisnya apa? jenis KP jenis KP usianya berapa ini? usianya baru 4 tahunan 4 tahunan MKS ini tempatnya ada berada di mana ini? ini di daerah Tarogong Kaler di tempat eh kampung Kuyamut kampung Kuyamut kampung Kuyamut Tarogong Kaler ke desa Tanjung Kamuning Tanjung Kamuning iya nah itu sahabat-sahabat Youtube dari yang belum tahu itu nama alamatnya ini prestasinya gimana Bang? ini prestasinya juga lumayan lumayan lumayan? juara satu masuk nomor udah sering lah pastilah ini kebanggaan MKS juga suka main-main kalau sama ini nggak digigit juga nggak nggak sampai gimana iya sukanya yalah deket gimana Bang cara ngerawatnya Bang? eh boleh dikeluarin juga boleh iya coba lihat nah kalau gitu kita lihat ini Civic Story dia sekarang mau latihan dulu disini sama Joy Pamungkas kita lihat performanya Joy tempat padanya sahabat Youtube cukup banget kau nah sahabat Youtube ini dia joki NKS tebal pengandalan ini dia jokinya pengandalan NKS tebal ini dia jokinya sekali ew ini jokinya di joki setelan ini jokinya jokinya udah berapa lama bang? disini iya disini di MKS sudah 2 tahunan udah 2 tahun sebelum disini jadi joki dimana? di daerah garut belum pernah keluar keluar paling ke bumen usia berapa mulai ngejoki dari umur berapa dari kecil dia pasti pengalamannya udah lama kita lihat nanti cara naikin kudanya pasti gamennya banyak bersama akang wahyu joki dari garut nah ini dia kebanggaan mks tebal saya pamungkas boleh tau kisaran berapa ini harga 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 ini kisarannya sekitar 30 jutaan dulu 30 jutaan woi lumayan waktu umur 2 tahun ya 2 tahunan lah waktu kecil tapi sekarang bakal berubah ya insya Allah berubah tapi gak tau masih sayang ya dulu beli 30 jutaan waktu umur 2 tahun sekarang isya berapa ini sekarang 4 tahun 4 tahun 4 tahun cukup besar harganya ini dia kesayangannya ini pelatihnya saya pamungkas kan nanti buat 4 cup yang masuk malah aja ini kemungkinan semuanya masuk oh 4 cup mau dibawa semuanya 4 4 ekor kuda ini masuk 4 cup nanti sahabat youtube yang masuk 4 cup ini 1 2 3 4 buat 4 cup nanti itu juga kalau jadi iya 4 cup nya kalau jadi iya mudah-mudahan udah ptkm lagi covidnya cepat beres oke oke selamat menikmati 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 ini